Genre unggulan kayak film romantis bakal hadir di video kali ini men, yang mana di akhir tahun 2023 lalu ada banyak banget gitu film romantis yang tentu ngetrend dan bisa bersaing dengan film-film terbaiknya dunia men. Ada yang bisa bikin kalian bapar, bisa bikin kalian sedih, dan juga bisa bikin kalian happy gitu. Semua banyak rasanya di akhir tahun lalu men. Maka dari itu gue bakal merecap nih, film-filman aja yang jadi 5 film romantis Indonesia terbaik di akhir tahun 2023 lalu. Untuk yang pertama ini gue bakal ngasih sebuah film romantis yang bikin bapar gitu, tapi masih family friendly ya men, dimana ceritanya tentu bakal menarik dan juga cocok banget untuk kalian tonton yang pengen nyantui aja gitu. Moundoras tuh bakal berkisah mengenai kisah cinta yang unik antara Mel dan juga Satya, yang udah bersahabat sejak kecil dan selalu dipisahkan oleh jarak gitu. Saat mereka dewasa, mereka dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing. Pada awalnya sih semuanya berjalan mulus ya, tapi konfliknya pun mulai berdatangan muncul ketika pernikahan yang diatur secara detail tersebut diketahui oleh Mel yang tak ingin diatur gitu. Sebagian kalian mungkin sering banget ya, pengen nonton film romantis yang serius, tapi juga pengen have fun gitu sama ceritanya. Nah, Moundoras tuh adalah film yang sangat cocok untuk dijadikan tontonan selera kalian men. Penceritanya walaupun memang dibilang klise dan tentu sederhana, tapi hal tersebutlah yang bikin film ini gak bisa neko-neko men. Apalagi tentu bakal dibumbui oleh komedi yang fresh yang membuat filmnya sangat watchable banget untuk kalian yang siapapun untuk menontonnya gitu. Bukan cuman itu, ini film juga bakal diisi oleh para bintang terkenalnya Indonesia yaitu sebut aja ada Siva Haju dan juga Jeffrey Nicole gitu men. Ya memang mungkin udah gak usah diraguin lagi ya, acting dari mereka berdua udah banyak juga main di film bareng yang kemistrinya bener-bener klop abis. Dari gue sendiri, Moundoras tuh adalah film yang seru banget men. Meski ini film klise, tapi sanggup mendapatkan rating not bad di 6,6 di situs IMDB. Next tentu masih sama menariknya ya, yang mana ini film bakal punya kisah anak muda yang seru dan tentu bakal bikin kalian baper dibuatnya men. Ceritanya yang fresh bisa bikin weekend kalian mood booster dan ceria. Imam tanpa makmum bakal punya sebuah kisah cinta menarik antara imam pemuda soleh yang terpikat oleh Naira si pemain biola yang sangat baik hati. Meskipun keduanya punya ketarikan satu sama lainnya, hubungan mereka pun penuh dengan likumen. Dimana hubungan mereka diuji oleh banyak lintangan termasuk dengan ketidaksetujuan mama dan juga pekerjaan malam Naira yang dipandang sebelah mata. Menggunakan sebuah konsep yang simpel dan tentu dibuat menarik adalah formula yang pas untuk film Imam tanpa makmum ini men. Gue sendiri jujur cukup menasaran gitu sama filmnya dan pengen tau cerita dari kisah romantisnya tersebut. Cuma karena memang terhalang oleh waktu dan juga mood mengambat gue untuk ngulur terus nonton film ini. Dari segi ceritanya tentu cukup menarik banget ya, dari sebuah tema romantis religi memang lagi gencer banget gitu dapet flow yang baik di tahun 2023 kemarin. Kisah anak KBG yang tidak direstui mungkin udah mainstream banget ada di Indonesia ya, dan itulah satu-satunya yang bikin para penontonnya untuk males nonton. Overall penikmat film romantis dengan punya nuansa religi tipis-tipis, Imam tanpa makmum pilihannya men, dengan rating yang masih awal pada 9,3 di situs IMDB. Masuk ke yang lebih deep lagi, yang mana ini film punya konsep yang unik banget loh. Apalagi dengan sebuah sinematografi yang estetik, membuat ini film digemari banget oleh para penikmat semua film romantis men. Jatuh cinta seperti di film-film bakal punya sebuah konsep menarik yang juga romantisnya ini bakal sangat kental banget ya. Antara seorang pria bernama Bagus, seorang penulis skenario yang secara kebetulan bertemu kembali dengan teman SMA dan juga pujaan hatinya itu, yakni bernama Hana yang masih berduka karena kehilangan suaminya tersebut men. Dia diam-diam ingin menyakinkan si Hana ini untuk jatuh cinta sekali lagi, yang ingin dia wujudkan seperti di film-film gitu. Seperti yang udah gue ulang-ulang lagi, ini film bakal punya sebuah konsep yang bakal sangat unik banget gitu. Dimana tentu bakal punya romantis yang seru dan juga watchable banget untuk ditonton sendirian men. Nelan-selan nostalgic dan menggunakan sebuah format film hitam putih adalah nilai utama yang ditonjolkan untuk film romantis yang laris di akhir tahun ini men. Karaterin juga gak bisa diremehkan ya, karena bakal ngangkut segudang para aktor terbaiknya di Indonesia seperti Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, dan juga Alex Abad. Yang mungkin semua nama aktor tersebut menjadi aktor seniornya di Indonesia gitu. Selain yang pengen nonton film dengan konsep beda dan juga kualitas terbaik, jatuh cinta seperti di film-film adalah filmnya men. Yang sukses di rating 8,7 di situs IMBB. Bakal lebih kocak dan tentu berasa dengan hal-hal romantisnya men. Dimana ini film bakal mengusung tema konsep yang agak berbeda dengan film-film yang lain, yang juga tentu bakal sangat menarik banget untuk ditonton sendirian ataupun dengan pacar kalian men. Kapan hamil mengisahkan dari pahitnya perjuangan Alan dan juga Nadia yaitu pasangan yang berusaha keras untuk memiliki anak lewat program bayi tabung setelah bertahun-tahun menantikan kehadiran buah hatinya tersebut gitu. Namun ketika hasil pemeriksaan kesuburan pun keluar, begitu mengejutkannya Alan mendengar berita tentang dirinya tersebut. Yang ternyata ia selama ini mandul men. Alan yang tak ingin mengecewakan kehidupannya si Nadia ini melakukan sebuah tindakan yang sangat nekat dengan mencoba untuk menindupilasi hasil tes kesuburannya tersebut. Bahkan tetapi tindakannya tersebut malah semakin bikin rumit men. Dan kemunculannya si mantan pacar Nadia membuat semuanya semakin berhentakan. Hal yang menarik di film Kapan Hamil ini adalah ceritanya yang sangat fresh men. Yang mana ceritanya ini bakal cukup bikin kalian have fun. Apalagi tersebut komedi menarik yang juga sangat ringan men. Tapi bagi gue sendiri sih, ini film adalah film untuk kalian yang pilih-pilih men. Artinya kalian harus bisa memilih suka dengan konsep tersebut apa enggak gitu. Bagian dari scene per scene-nya juga enggak bisa dibilang bagus ya. Karena ada banyak plot hole yang aneh yang memang enggak relate banget dengan hal-hal romantisnya tersebut. Yang bisa ditonjolkan di dalam film ini adalah tentu castingnya men. Yang mengambil kemistri baru antara Fedy Nuril dan juga Laura Basuki. Yang tentu baik memerankan karakter-karakternya tersebut. Kesimpulannya buat kalian para pecinta film romantis yang ekspert, mungkin ini cocok banget ditonton di prime video sendirian men. Jangan lihat ratingnya di lama kemal 5 karena cuma referensi aja. Primadona akhir tahun 2023 di genre romantis Indonesia bakal dipegang oleh film ini men. Dimana tentu ini film bakal membekas banget pas lagi kalian nonton ya. Dan semakin seru kalau kalian tonton serisnya dulu. Lenggan putus versi movie-nya ini masih bakal mengisahkan tentang kisah rumit pasca perceraian Aris dan juga Kinan. Yang dipicu oleh kehadiran si Lydia sebagai orang ketiga dari keduanya gitu. Kinan, sang ibu tunggal yang berusaha membangun kehidupan romantis dengan putrinya. Dikecutkan dengan kunjungan Aris dan juga Lydia ke rumahnya gitu. Lydia yang sebelumnya kekasih gelapnya Aris mendesak Aris untuk menikahinya. Dan hal tersebutlah memicu konflik baru dengan si Kinan. Ini adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh para penikmat film romantisnya Indonesia gitu ya. Dari sebuah kisah gantung di serisnya yang mana tentu menjadi tontonan film romantis terbanyak pada penayangan premiernya dulu gitu. Nah, dalam kisah baru dari layangan putus ini bakal bikin lebih intens lagi men. Apalagi dengan konfliknya itu gitu. Dimana tentu bakal ada banyak banget scene yang sekali lagi bisa bikin kalian baper dibuatnya. Dari segi sinematografinya juga bakal ditingkatkan abis-abisan ya. Karena tentu ini adalah film layar lebar yang gak usah masalahin kalau soal pendanaan dan juga budgetnya men. Karakternya masih sama seperti yang ada di serisnya yang tentu bakal di lead oleh Reza Radian sebagai Aris yang berhadapan dengan dua wanita penting yakni Raihanun sebagai Kinan dan juga Anya Geraldine sebagai Lydia dengan sangat baik men. Yang udah nonton serisnya wajib banget harus nonton movie-nya men. Yang mana ratingnya sendiri tentu dibilang tinggi di Indonesia yakni di 7,5 di situs IMDB. Oke itu aja yang bisa gue share ke dalam rekomendasi 5 film romantis Indonesia terbaik di akhir tahun 2023 kemarin yang lalu yang juga mungkin kalian cari-cari selama ini gitu. Like feedin jika kalian suka dan juga share ketenggeran kalian biar pada tau nih ada film romantis seru yang bisa ditonton di tahun 2024 ini. Terus kalian juga bisa support terus gue untuk ngasih rekomendasi seru lainnya untuk kalian tonton di rumah ya dengan cara gabung membership yang ada di channel ini. Sekian untuk hari ini gue Ripa Medudiri, selamat menonton and see you in the next film.